Kimi ga inai to hontoni Tai kutsudane samishito iya Oke cuy assalamualaikum Balik lagi di channel youtubenya Bang Ejotso ya Jadi di video kali ini Gue mau bongkat spek mesin CPT ataupun pengapian Di bagian motot gue ini cuy Jadi disini bukannya gue sombong atau gimana Gue hanya sharing ke kalian Mengenai pengalaman Yang gue gunakan Beberapa part di scoopy gue ini Dan ya tampilannya seperti ini Jadi sebelumnya itu gue udah sempet review juga Untuk masalah tampilan Jadi misalkan kalian ada yang tanya Bang itu salahnya pake apa Bang itu pelknya pake apa Bang itu bodinya warna apa Bisa kalian cek video reviewnya Di video sebelumnya Jadi disini gue bakal khusus Membahas mengenai spek mesin CPT dan pengapian Jadi soh mari kita Lanjut ke pembahasannya Dan ya tampilannya seperti ini Gue kasih liat dulu nih Gue kasih tunjuk ke kalian Mengenai tampilan scoopy gue Jadi ini konsepnya Malisa style atau Pietan style ya Jadi tampilannya seperti ini Oke dan Kita bahas mengenai dari mesin dulu kali ya Nah untuk di bagian mesin ini Gue menggunakan Bok mesin itu menggunakan BT Itu bahannya itu Case iron Jadi ukurannya itu 54,5 Dan untuk di bagian pistonnya itu Bahannya itu port gate ya Ukurannya 54,5 juga Jadi dia bahannya mentah Agak sedikit dimodipagi Di bengkel atau mekanik gue Jadi itu dia Dan di bagian knock and asknya juga Disini gue ganti Menggunakan BT juga sama Bintang racing team Itu menggunakan tipe Kalau gak salah juga Itu gue menggunakan tipe T1 Nah Pertanyaannya mungkin ada yang nanya Bang awet gak sih Ketika dipakai harian Menurut gue Untuk mesin spek Spek mesin Apa ya Spekan itu Menurut gue Tergantung perawatan kalian Dan tergantung pemakaian kalian Menurut gue Awet atau enggaknya Tergantung kalian juga cuy Ditentukan oleh Pengguna Roda 2 tersebut juga cuy Untuk Pengalaman gue sih Ini masih awet-awet aja Karena gue rutin juga Ganti ori ya Gak pernah terat Alhamdulillah ini masih Awet-awet aja Untuk di bagian Mesin gue Dan kita lihat ya Tampilannya Nah Untuk di bagian mesin Emang ya Dari luar itu gak kelihatan Apa ya Buat mesinnya Udah diganti atau belum Karena Emang ditutupin Pake kapot mesin ya Bawaannya si Scoopy ini Jadi ini Spek-spek Kata orang mah Goib lah ya Ajay Jadi itu dia Dan ini menurut gue Untuk spek mesin ini Kalau menurut gue Untuk Apa ya Karena Scoopy itu Kalau standarnya itu Kurang enak ya Masih Agak sedikit boyo Menurut gue Jadi Kalau kita naik Minimal Main kiri Kalau Scoopy Atau enggak Naik mesin Kalau ada duit Ketika naik mesin ini Dibilang awet ya Alhamdulillah awet Dan ini sih speknya Buat Turing lah ya Buat touring Buat jalan-jalan jauh Supaya enggak Ketinggalan Jadi itu dia Dan ini bisa Yang awalnya itu 105cc Atau 110cc Scoopy gue ini Jadi Setelah di upgrade ini Ya sekitaran 130cc 130cc 135cc Jadi seperti itu Mungkin Sebanding sama Pario lah ya Nah Pario yang 125 Atau enggak Pario yang 150 Jadi Sebanding-banding itu lah ya Jadi Itu dia Dan disini gue bakal bahas Next mungkin di bagian Pengapian Nah untuk di bagian pengapian Koyalnya Gue menggunakan USR Disini nih Enggak kelihatan sih ya Mungkin Kita nyalain nih Nah Koyalnya itu tuh Gue menggunakan USR Dan di bagian Businya itu Gue menggunakan Busi Bintang Racing Team Jadi kalau enggak salah itu Businya Iridium Kalau enggak salah juga ya Nanti gue bakal cantumin Ring pembeliannya Pokoknya Yang gue pasang Spek mesin pada saat ini Gue bakal Cantumin Ring pembeliannya Di deskripsi video Jadi misalkan kalian nih Ingin membelinya Bisa kalian langsung Check out aja Gue bakal kasih Ring pembeliannya Di deskripsi video Oke cu Setelah kita bahas Mengenai Koyal dan busi Mari kita bahas Di bagian ecu Nah kebanyakan kan Kalau ecu Kalau mesin udah Naik spek Itu kan udah Harus diganti gitu ya Jadi Disini gue Di bagian ecu Gue Enggak diganti Tetap gue menggunakan Pertahanan standar Akan tetapi Gue remap ecunya Nah Sebetulnya Untuk di bagian Video remap ecu Itu gue udah Buatkan videonya Aman atau tidak Segala macamnya Gue udah buatkan Videonya Dan di bagian Remap ecu ini Untuk scoopy Itu biayanya Sekitaran 450 ribu Ya jadi Itu dia Di bagian ecu Gue udah bahas Next lagi Gue bahas Mengenai CPT kali ya CPT ini Sebetulnya sih Gue masih Mencari Racikan CPT Yang Lebih-lebih Enak lagi Akan tetapi Racikan CPT gue Untuk saat ini Enak-enak aja Enggak ada Masalah apapun Jadi Buat kalian yang ingin Tahu racikan CPT gue Puri nya itu Gue menggunakan Bubut rajat Ya 13,8 Rumah Lewatnya itu Gue Krok jalannya Dan untuk di bagian Pet CPT Gue menggunakan KTC 1500 Dan untuk di bagian Pes entry nya itu Gue menggunakan Pet Perio 150 Dan untuk di bagian Kampas ganda Gue menggunakan Daytona Dan untuk di bagian Mangkoknya itu Gue custom ya Dibawang-bawangin gitu Dan next lagi Di bagian PNBA Gue menggunakan PNBA Bawaan Scoopy nya itu Area standar Apa lagi ya Puri udah Oh iya Untuk di bagian Orangnya itu Gue menggunakan 10 gram Dan 13 gram Untuk 10 gramnya itu Gue menggunakan Standarnya dari Eh Salah Serius Jadi Untuk 10 gramnya itu Gue menggunakan Merk bintang Racing Team Dan untuk di bagian 13 gramnya Gue menggunakan Standarnya Scoopy Cuy Oke Nah Jadi itu dia Racikan CPT Gue Semoga menjadi Inspirasi lah Buat kalian ya Mau naik mesin Ataupun Meracik CPT Ataupun Mau ganti pengapian Silahkan Semoga menjadi Inspirasi Ini Versi gue Jadi Mau kalian Tiru silahkan Mau enggak Juga Gak apa-apa Jadi Ya Itu dia Jadi Ya Dipakai harian Masih oke-oke aja Dipakai Turing Oke Jadi Enggak ketinggalan Sama Anak-anak Pario Apalagi ya Apalagi Untuk zaman-zaman Sekarang itu Anak-anak Pario Itu Spek-spekannya Pada goib Pada penceng Buset dah Pokoknya Misalkan Motor standar itu Auto ketinggalan Jadi Kalau Nighred Ya Ada Anak-anak Pario Atau Gimana Misalkan Mesin Masih standar Itu Auto Ketinggalan Minimal Main Kirian Untuk Main Kirian Tadi Gue Udah Jelasin Juga Apa Bocorannya Spek Spekti Gue Gimana Jadi Semoga Menjadi Inspirasi Buat Kalian Dan Kalian Ketika Bingung Bang Belinya Dimana Bang Minta Linknya Bang Pemberian Nanti Gue Baka Cantumin Link Pemberian Di Deskripsi Video Oke Jadi Supaya Kalian Lebih Mudah Dalam Membelinya Jadi Tinggal Langsung Check out Mengalui Link Tersebut Jadi Itu Dia Mengenai Beberapa Bocoran Mengenai Spek Mesin Gue Pengapian Dan Lain Lain Apabila Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Gue Bakal Jawab Sebisa Gue Sepengalaman Gue Dan Misalkan Tidak Ada Yang Misalkan Gue Nggak Sempat Jawab Jadi Mohon Maafkan Juga Jadi Itu Dia Dan Next Mungkin Gue Bakal Next Gue Juga Bakal Modif Lagi Ini Scoopy Gue Entah Apanya Yang Gue Modif Gue Masih Bingung Jadi Stay Tune Di Channel Youtube Gue Karena Gue Bakal Membahas Sepertaran Modifikasi Khususnya Scoopy Dan Metik Metik Ataupun Bebek Bebek Kalian Oke Jadi Stay Tune Di Misalkan Ada Saran Dan Masukan Masukan Komen Di kolom Komentar Thanks Pocing Video And See you Next Video Gue Reja Cabut Peace And Bye Subtitled